Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar anda di hari Kamis 16 Mei 2019, hari ke-11 bulan Ramadan 14 Papua Hijriah. Sekarang masih jam 12 siangan, masih ada 5 jam lagi lah untuk buka puasa di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Semarang. Masih sekitar 5 jam setengahan menit lagi untuk buka puasa dan masuk hari ke-12 di bulan Ramadan 4 Papua Hijriah. Memang sekarang lagi rame, orang lagi ngomongin zero graffiti. Pemicunya adalah soal itulah apa yang diobrolin pertama kali sama Master Deddy Corbuzier dan Mas Anji di channel Youtubenya The Baldis. Dan diklarifikasi juga oleh Vincent Raditya soal zero graffiti itu bahaya apa enggak sih. Nah, tadinya semalam saya udah bikin video untuk bahas zero graffiti kayak gitu. Cuma karena ilmu saya kurang, ilmu masalah, itu jatuhnya sih ke mas ini ya, pelajaran fisika gitu ya. Saya kurang dan ada keterbatasan dan saya juga, walaupun penggemar aviasi tapi ya saya tidak, enggak detail lah. Nanti saya coba di lain waktu, saya ketemu di lain waktu mungkin saya akan ngobrol sama pakarnya untuk masalah zero graffiti itu apakah berbahaya atau enggak gitu ya. Nah, siang ini yang pengen, siang ini saya pengen ke Indomaret beli obat ya, obat buat obat flu sama obat untuk vitamin lah. Atau mungkin salah satu ya, pakai flash. Jadi, ya sebelum itu saya pengen ngobrol sesuatu yang penting dulu buat teman-teman semuanya. Tapi kali ini ngobrolnya santai aja, ngobrol santai gitu ya. Kenapa sih kok masyarakat orang Indonesia itu istilahnya gak senang dengan apa ya istilahnya advancement atau kemajuan zaman. Sekarang masih di komplek, lagi. Assalamualaikum. Saya di komplek, saya keluarnya kebetulan abis orang baru pada pulang. Salat, salat suhur di masjid. Jadi, kenapa kok orang Indonesia itu kayak susah banget sih kalau disuruh maju gitu loh. Disuruh berpikiran maju, tapi kok istilahnya kayak it's so difficult gitu loh. Karena gini, yang saya pengen ngomongin adalah satu gambar yang saya simpen di HP dan di komputer saya. Yang disitu bunyinya adalah di antara iman dan inovasi gitu loh. Jika satu negara menghidupi keduanya, iman dan inovasi, gak akan dapat apa-apa. Justru, iman itu menghalangi inovasi gitu loh. Karena kita akan terhalang oleh mereka-mereka yang istilahnya tuh kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya tuh disebut ya kayak preskriptivis gitu loh. Preskriptivis tuh artinya tuh sangat ya stringent banget loh pada baku ya. Pada dalil yang istilahnya baku gitu loh. Nah makanya anda kalau misalnya ketemu dengan orang-orang maaf, salaf ya. Mereka tuh akan mainnya tuh selalu dalil gitu loh. Sampai akan mainnya dalil gitu loh. Kayak misalnya, bahkan jadi bercandaan kan saking preskriptivisnya orang salaf. Ya bercandaan, oh ya jangan naik MRT. MRT gak ada dalam Islam. Atau ilmu psikologi itu bertentangan dengan agama. Ya terapi psikologi, ah kamu ini gak percaya sama Tuhan aja sih ya. Itu orang preskriptivis cuy. Makanya teman-teman, makanya teman-teman saya kasih tau kenapa saya memilih untuk meninggalkan konsep agama. Dan anda boleh bilang saya murtad ya. Ya karena saya benci dengan sifat gak hanya agama Islam aja. Tapi semua agama itu hampir karakternya tuh sama preskriptivis gitu loh. Selalu pegangannya kepada dalil A, dalil B, dan seterusnya. Dan katanya kitab filsafat harus menyeimbangkan atau menyandingkan pendapat filsuf dengan kitab-kitab agama. Kalau menurut saya sih jauh ya. Jauh. Agama mengajarkan ini, filsafat mengajarkan ini, itu udah beda jauh. Dan keaslian dari agama itu. Keaslian dari agama itu udah dibongkar melalui filsafat teman-teman. Ini saya harus cari jalan lain ya, soalnya saya gak enak nih sambil video, kemudian saya di-notice oleh beberapa orang. Tidak disangkanya gimana, tapi ya jalan terus aja kali ya, the show must go on gitu loh. Karena saya ini, apa namanya, ya tadi saya udah bilang, saya keluar ya ini pas habis orang baru pada pulang sholat zuhur di masjid deket rumah kami. Nah jadinya, jadinya teman-teman semuanya, ya tipikalnya orang-orang yang religius, tipikal orang-orang yang theis, itu pasti ujung-ujungnya pegang kepada dalil tekstual. Ya tadi saya udah bilang ya, preskriptifis itu tadi. Jadi pegangannya adalah dalil-dalil yang sifatnya adalah tekstual. Gitu loh, kalau misalnya mobil gak boleh ditumpangi, kenapa? Itu produk kafir. Atau gak boleh pakai HP, itu produk kafir. Atau TV, gak boleh ada, kenapa banyak mudaratnya dan seterusnya. Itu preskriptifis coy. Nah, persoalannya adalah, apakah agama, terutama agama Islam itu mengajarkan Anda untuk hidup berabad-abad ke belakang? Kalau saya jawab mungkin iya. Nah, itulah kenapa saya memutuskan meninggalkan agama, agama Islam itu. Karena, karena saya gak mau menjadi orang yang Islamnya itu preskriptifis. Hampir semua orang Muslim itu adalah preskriptifis. Dan selalu aja menyangkut-pautkan, Oh, ini kalau dalilnya gak sohih nih, pitah nih, atau gimana. Gak mau saya kayak gitu. Enggak lah, ngapain? Ngapain? Kurang kerjaan. Nah, orang preskriptifis itu, dia gak tahu. Dia gak, gak, gak belajar menjadi orang yang deskriptifis. Deskriptifis itu ya, oke, ya lebih santai gitu loh. Dia gak hanya paham dalil tekstualnya, tapi juga paham kontekstualnya. Dia gak, gak banyak bicara. Formalnya harus begini, harus begitu. Tapi dia bicara substansinya, the substance-nya yang, yang ditekankan gitu. Misalnya, akhirnya saya lagi, masuk kapung. Ini jangan tercepat menuju ke, Indomaret. Di, ini jangan tercepat sebabnya, menuju ke Indomaret, yang di, tolong jembatan, tol serpong Ulojami, yang kebetulan lewat sini. Sebelah sini, sholat ya, seperti biasa. Dulu saya suka sholat di, lumung sholat itu, sekarang, sudah enggak gitu ya. Nah, saya terusin ya. Kalau orang deskriptivis itu, ya lebih santai, lebih, ya okelah, ya polis aja. Kalau salah, salah dikit sih, gak apa-apa. dia akan marah kepada hal yang sifatnya itu, udah prinsip. Itu kalau orang deskriptivis. Orang deskriptivis ini, cenderung lebih terbuka, lebih liberal. Lebih terbuka, lebih open-minded lah, lebih fleksibel lah, gak kaku kayak orang deskriptivis gitu loh. Cuma agama tidak mengajarkan ini, orang itu menjadi deskriptivis. Hanya, ajaran tertentu yang mengajarkan orang itu, menjadi deskriptivis. Lebih santai, lebih adem, gak galak, gitu. Itu kalau yang deskriptivis ya. Jadi itu aja sih, yang bisa saya share. Orang tipikal, orang yang preskriptivis versus deskriptivis dalam kehidupan sosial. Dan dalam sudut pandang orang yang beragama. Nanti di waktu yang lain, kita akan ngobrol lebih, lebih santai, lebih relax, lebih lebih enak lah, dengan topik-topik yang lebih ringan, yang lebih santai, yang lebih, yang lebih mantul punya lah, pokoknya. karena kebetulannya udah sampai di Indomaret, di Indomaret dekat rumah. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Papa Jekos. Like video ini jika terkenan. Dan, jumpa lagi kita di kesempatan yang lain. Have a good day. Bye-bye.